jika potosel ini kita hubungkan secara langsung terhadap kontaktor ini berdasarkan pengalaman yang saya pernah lakukan di flux ataupun medan magnetik yang ditimbulkan dari aliran listrik kontak utama kontaktor selamat datang di trikal pada kesempatan kali ini kita akan belajar tahap selanjutnya belajar merakit penerangan otomatis menggunakan 3 kombinasi perlengkapan listrik mulai dari kontaktor, relay, dan potosel sebelumnya kita telah belajar membuat penerangan otomatis menggunakan potosel dan relay kemudian menggunakan potosel dan kontaktor untuk link video saya cantumkan di pojok kanan atas atau kalian bisa cek berbagai kombinasi rangkaian kelistrikan pada beberapa playlist yang saya buat setelah proses perakitan dan simulasi selesai saya akan coba jelaskan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman kenapa menggunakan 3 kombinasi komponen kelistrikan ini lebih aman untuk jangka waktu yang cukup lama pada penerangan otomatis terutama untuk sebuah beban penerangan yang memiliki akumulasi arus yang cukup besar langkah pertama kita pasang MCB 1 pasa sebanyak 2 buah beserta kabel input dan outputnya selamat menikmati kita akan kerjakan rangkaian daya terlebih dahulu dari output MCB pertama baik pasa dan netral tambahkan kabel hitam kemudian plug-in pasa pada terminal 1L1 kontak utama kontaktor tambahkan kabel biru dan plug-in pada terminal 1L1 kontak utama kontaktor untuk output ke beban penerangan plug-in kabel biru pada terminal 2T1 kontak utama kontaktor dan kabel hitam plug-in pada terminal 4T2 kontak utama kontaktor hubungkan pada beban penerangan untuk wiring daya ataupun beban dari MCB pertama kemudian ke kontaktor dan terakhir ke beban penerangan ini telah selesai dan yang perlu kita ingat kita asumsikan akumulasi beban penerangan yang kita gunakan disini yaitu di atas 10A kita lanjutkan proses perakitan rangkaian kendali ataupun kontrol untuk wiringnya dari output MCB kedua sebagai proteksi rangkaian kontrol kita akan tambahkan kabel hitam dari output MCB pertama kemudian hubungkan pada kabel hitam foto sel sedangkan untuk kabel biru ataupun netral dari output MCB kedua hubungkan dan plug-in pada terminal pastin kabel putih foto sel sedikit tips yang mungkin saya bagikan dan ini menurut saya cukup penting ketika teman-teman ingin menggunakan foto sel ataupun relay yang perlu diperhatikan terlebih dahulu yaitu wiring diagram yang ada pada perangkat tersebut karena setiap produsen perlengkapan kelistrikan itu biasanya memiliki standarisasi warna kabel atau wiring kabel untuk perangkatnya masing-masing jadi foto sel yang saya gunakan ini menggunakan diagram wiring ataupun kode wiring yaitu untuk jalur pasang menggunakan kabel hitam sedangkan kabel netral untuk power foto sel menggunakan kabel biru pada relay itu biasanya terdapat pada bodi seperti ini ya jadi hal-hal seperti ini itu perlu diperhatikan pertujuan agar ketika kalian memasang perangkat kelistrikan atau rangkaian kelistrikan tidak mengalami konsulating pada perangkat tersebut jika hal ini terjadi maka besar kemungkinan perangkat yang kalian gunakan ini mengalami kerusakan kemudian dari output atau line output foto sel warna kabel merah tambahkan kabel hitam kemudian hubungkan pada terminal 2 coil relay kabel putih foto sel tambahkan kabel biru plug-in pada terminal 10 coil relay dari terminal 2 relay jumper ke terminal 1 relay untuk aliran pasang dari terminal 10 relay jumper ke terminal 11 sebagai netral kedua kontak yang kita gunakan pada relay ini yaitu kontak NO atau normally open dan hal ini perlu kita pastikan berdasarkan wiring diagram yang tertera pada body relay terakhir yaitu pemasangan output dari relay terhadap coil kontaktor untuk kabel hitam hubungkan kemudian plug-in dari terminal 4 relay ke terminal A1 coil kontaktor sedangkan untuk kabel biru ataupun jalur netral hubungkan dan plug-in dari terminal 9 relay ke terminal A2 coil kontaktor sebelum ke tahap simulasi pastikan seluruh wiring yang dipasang baik untuk rangkaian daya ataupun rangkaian kontrol ini benar-benar terpasang ya karena sebenarnya ketika saya melakukan try dan error simulasi pada rangkaian itu biasanya ada beberapa pemasangan seperti konektor antara terminal komponen listrik dan kabel itu tidak terpasang dengan baik disitu saya akhirnya agak sedikit pusing ketika hal ini terjadi maka saran saya buat teman-teman yang ingin belajar membuat rangkaian sederhana seperti ini pastikan seluruh wiring yang kalian lakukan itu terpasang dengan benar dan terakhir ketika ingin memasangkan relay pada socket relay pastikan posisi socket relay ini terpasang dengan baik dan benar ya ini ada bagian sedikit menonjol dan hal ini kalian harus sesuaikan dengan posisi yang ada pada socket relay dan sekarang kita akan masuk ke tahap simulasi rangkaian simulasi yang akan kita lakukan dan ini sangat penting yaitu simulasi kontrol mcb pertama kita on kan foto sel kita akan coba tutup menggunakan cup agar foto sel mampu mendeteksi simulasi situasi pada malam hari maka foto sel ini aktif pasak out yang mengalir pada kabel merah menuju ke coil relay hingga relay ini aktif dan pada akhirnya kontaktor ini juga aktif yang perlu diingat foto sel hanya mengendalikan pasak out baik ketika aktif ataupun non aktif artinya untuk aliran netral yang menuju ke relay kita hubungkan secara langsung dari mcb ataupun dari terminal koneksi pada foto sel kontaktor aktif kontaktor aktif hal ini dikarenakan adanya aliran listrik pada coil kontaktor yang mengalir pada terminal A1 dan terminal A2 yang berasal dari terminal output 4 relay dan terminal 9 relay aliran listrik yang mengalir pada coil kontaktor berasal dari jamperan yang kita telah pasang pada terminal 2 terhadap terminal 1 dan terminal 10 terhadap terminal 11 relay selanjutnya kita akan melakukan simulasi kedua yaitu simulasi beban penerangan dan simulasi beban kontrol kedua mcb baik untuk daya dan kontrol ini kita on kan foto sel ini kita akan tutup ya agar mampu mendeteksi situasi pada malam hari maka aliran listrik akan mengalir ya mcb pertama kita gunakan sebagai proteksi aliran daya yang nantinya akan menuju ke beban penerangan sedangkan untuk mcb kedua kita gunakan untuk memproteksi aliran listrik yang menuju ke rangkaian kontrol ketika saya akan mengangkat kap pada foto sel maka perhatikan apa yang terjadi ya maka seluruh penerangan ini akan mati hal ini dikarenakan foto sel mendeteksi situasi pada siang hari kemudian foto sel akan memutuskan aliran listrik yang mengalir pada kabel merah output foto sel yang nantinya akan mengeksekusi relay jadi kesimpulan dari rangkaian ataupun penggunaan 3 buah perangkat kelistrikan pada penerangan otomatis yang menggunakan beban penerangan yang cukup besar misalnya 10 ampere ataupun 20 ampere hal yang perlu kita ketahui pada foto sel menggunakan perangkat elektronik dengan konsumsi listrik sangat kecil hal ini terdapat pada sistem sensor foto sel sedangkan berdasarkan asumsi tadi menggunakan akumulasi beban penerangan yang cukup besar artinya kontaktor mengaliri aliran listrik terhadap beban dengan nominal yang sangat besar jika hal ini kalian pahami perbedaan konsumsi aliran listrik untuk foto sel dan kontaktor artinya kedua perangkat ini memiliki gap yang cukup tinggi untuk mensiasati hal ini maka kita membutuhkan relay pada sistem rangkaian ini sebagai eksekutor pada rangkaian ini jika foto sel ini kita hubungkan secara langsung terhadap kontaktor ini berdasarkan pengalaman yang saya pernah lakukan hal ini akan mengakibatkan foto sel ini mengalami error dan setelah saya pelajari dan analisa lebih jauh di flux ataupun medan magnetik yang ditimbulkan dari aliran listrik kontak utama kontaktor mampu mempengaruhi sensitivitas foto sel dalam penggunaan jangka panjang foto sel akan terus error sekalipun kita akan terus mengganti foto sel dengan yang baru hal ini akan terus terjadi diakibatkan oleh flux ataupun medan magnetik yang cukup tinggi yang ditimbulkan oleh kontak utama kontaktor terhadap beban dan mengakibatkan sistem elektronik pada foto sel ini error dan jika hal ini terjadi buat teman-teman yang sudah memasang foto sel langsung terhadap kontaktor mungkin rangkaian ini bisa menjadi alternatif untuk mengatasi permasalahan ini saya rasa urean singkat dari proses rangkaian hingga proses simulasi dan kesimpulan ini cukup semoga video ini bermanfaat jika ada saran ataupun pertanyaan tinggalkan pesan pada kolom komentar dan untuk seluruh barang ataupun peralatan yang saya review dan membuat tutorialnya untuk link pembelian kalian bisa cek di kolom deskripsi tiap video dukung channel ini agar terus berkarya dan berkembang dengan cara subscribe, like, dan share sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati